Melalui berita yang bertambah mirsa diduga alami Remblom di turunan jalan Prof. Ham Kangalian, Semarang sebuah ket bermuatan material tanah timba mobil yang ditumpangi 4 orang Proses evakuasi korban selamat seorang anak perempuan berusia 8 tahun berlangsung selama 2 jam Pasalnya bodi truk yang bermuatan material tanah menghimpit bodi mobil hingga ringsek Korban yang berada di kursi samping sopir selamat dengan bertahan di kabin depan kursi samping sopir Proses evakuasi dengan menggunakan alat berat serta bantuan dari Sar Semarang akhirnya bisa menyelamatkan anak perempuan tanpa ada luka sedikit pun Oleh petugas korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans Kepala Kantar Sar Semarang mengaku sempat kesulitan karena kondisi mobil tertimpa badan truk dengan material tanah Setelah menggerakkan alat berat untuk menahan badan truk yang menghimpit mobil Korban akhirnya bisa diselamatkan Proses evakuasi tadi masih ada satu korban Anak-anak yang memang terjepit ya Kita lihat tadi dia di posisi sebelah kiri bagian mobil yang depan Sehingga kita lapar proses ini Alhamdulillah dengan awalnya beko yang kecil Tidak sanggup akhirnya kita panggil beko yang besar Dan sedikit ada peluang kita bisa evakuasi Sebenarnya celahnya sangat kecil sekali Tapi dengan beko yang besar tadi membuka sedikit saja sudah bisa kita evakuasi Sementara itu Kepala Satuan Lalu Lintas Semarang mengaku Dalam kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan ada dua orang meninggal dan dua orang selamat Jadi rekan wartawan memang terjadi laka lantas di jalan depan pasar jeraka ini ya Dari ngalian antara keronton membawa pasir dari atas Dari ngalian menabrak kendaraan dan kendaraan di depannya ada tiga kendaraan Kendaraan yang tengah dapat ternyata ada korban dua meninggal Dan satu kita evakuasi baru selesai kita bawa ke rumah sakit karyadi Kita dalam proses penelidikan nanti kita bantu dulu ini kita lancarkan langsung Lintas Semarang Selain korban selamat dan korban meninggal yang dibawa ke rumah sakit Tugu Muda Sopir truk teronton bermuatan material tanah juga dilakukan perawatan di rumah sakit tersebut Untuk sementara unit laka lantas Polrestabes Semarang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan Yang menyebabkan dua orang meninggal dunia di TKP Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan